Hai bersama Kurnia disini dari sekolah musik Dutanada pada kesempatan ini saya ingin mendiskusikan mengenai lima hal penting di dalam belajar musik yang harus diketahui oleh orang tua setiap kali saya bertemu dengan orang tua murid saya sering memberi tahu lima hal penting yang patut diketahui oleh mereka mengenai belajar musik lima hal ini patut diingat dan dimengerti sehingga orang tua selalu mendukung proses belajar musik untuk anak-anaknya nomor satu adalah belajar musik harus dimulai dari umur muda sekitar lima sampai enam tahun belajar musik harus dimulai dari umur muda karena apabila tidak anak anda akan kehilangan momentum seperti yang kita ketahui belajar musik praktek tidak seperti belajar teori atau pelajaran sekolah memainkan alat musik hanya dapat dipelajari dengan baik apabila motorik dan otot tangan anak masih fleksibel dan dapat dipentuk dan ini biasanya dimulai dari umur muda dari pengalaman kami anak yang usianya telah melampaui 13 tahun akan sangat sulit untuk belajar memainkan instrumen dengan baik karena otot dan motorik yang telah terbentuk yaitu kaku maka itu meskipun belajar musik dapat dilakukan juga pada umur dewasa biasanya performa yang didapat tidak dapat melampaui bagi mereka yang belajar musik dari usia muda yang nomor dua, belajar musik tidak ada relevansinya dengan bakat banyak orang tua murid yang bertanya kepada saya apakah mereka harus mendaftarkan anaknya untuk belajar musik meskipun mereka merasa anaknya tidak mempunyai bakat musik sama sekali cara berpikir demikian sangat salah karena belajar musik adalah proses pembelajaran informal yang sangat penting terutama memberikan kesimbangan otak kanan dan otak kiri pelajaran di sekolah biasanya melatih anak untuk berpikir dengan otak kiri yaitu dengan matematik atau hafalan dan musik akan menyimbangkan otak kanan karena memainkan musik dengan indah harus menggunakan perasaan yaitu alam otak kanan anak dapat menyikai musik tanpa bakat dan hal ini sudah dibuktikan bahwa dengan latihan yang konsisten dan bimbingan guru yang baik anak akan mendapatkan memainkan musik dengan baik meski tidak begitu mempunyai bakat menyukai dan memberikan apresiasi di musik tidak ada hubungannya dengan bakat yang nomor tiga jangan sampai anak berhenti belajar musik sebelum lulus grade 5 APRSM beberapa orang tua murid mengeluarkan anak mereka dari sekolah musik sebelum mereka mencapai grade 5 hal ini tentunya membuang waktu dan biaya karena anak akan melupakan segalanya apa yang telah dipacari apabila seseorang sudah mencapai grade 5 setidaknya dia dapat membaca not secara memainkan musik dengan baik selain itu motorik anak telah terprogram dengan baik sehingga meskipun tidak memainkan musik dalam waktu jangka cukup lama dia masih dapat melanjutkan pada saat umur dewasa yang nomor empat jangan kalah bernegosiasi dengan anak sebelum mereka lulus SMA ada baiknya sebelum anak lulus SMA orang tua murid terus mendukung anaknya untuk belajar musik ada pepatah yaitu the faith of the child is in the hands of parents demikian yang dituturkan oleh Shinichi Suzuki yaitu guru besar violin dari Jepang anak pada umur muda kadang tidak tahu kegunaan musik maka itu seringkali mereka malas latihan atau bosan hal ini tentunya men-trigger anak untuk meminta keluar dari sekolah musik atau berhenti belajar pada kondisi ini dibutuhkan orang tua murid yang sangat suportif terhadap belajar musik karena tanpa dukungan dan motivasi anak akan stop belajar dan tidak mempunyai skill bermain musik di kemudian hari selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati